Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dan dalam pendidikan Allah SWT Kali ini, Kak Gilan akan memberikan pembelajaran PJOKA Yaitu materinya adalah gerakan dasar olahraga atletik Sekali lagi, materinya adalah gerakan dasar olahraga atletik Nah, jadi Kak Gilan akan memberikan apa saja gerakan-gerakan olahraga atletik Yang akan Kak Gilan kasih Yaitu yang pertama adalah berjalan cepat Yang kedua adalah berlari cepat atau lari sprint Dan yang ketiga adalah berlari santai atau jogging Walaupun masih banyak lagi tentang gerakan-gerakan atletik Namun, yang Kak Gilan kasih untuk pertemuan kali ini hanya 3 macam yang itu saja Ya, seperti apa gerakan-gerakannya? Sebelumnya, sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah, teman-teman juga di rumah Jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan Setiap melakukan olahraga inti Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Seperti cedera atau keram otot di bagian tubuh kita Oke, langsung saja Kak Gilan akan memperhatikan Yang pertama adalah gerakan berjalan cepat Nah, gerakan berjalan cepat ini sangat berbeda dengan berlari Jadi, teman-teman berjalan dengan cepat Tapi posisinya tidak sama dengan berlari Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah lekungan atau tepukan lutut Nah, seperti ini Kalau lutut sudah ditepuk Seperti ini, berarti itu sudah kategori berlari Yang harusnya seperti apa? Yaitu posisi kaki dalam berada lurus Ya, posisi tetap dalam posisi lurus Seperti ini contohnya Teman-teman memperhatikan Ya, Kak Gilan akan mencoba memperhatikan gerakan berjalan cepat Satu, dua, tiga Seperti ini Nah, teman-teman memperhatikan seperti itu lagi Ya, oke Sekali lagi ya Kak Gilan akan memperhatikan ya Sekali lagi Kelihatan kakinya Lihat kaki Kak Gilan Jadi, tidak ada tepukan kaki ke belakang Satu, dua Hop Hop Nah, oke Sekarang teman-teman melihatnya secara menyamping Ya, Kak Gilan akan mencoba memperhatikan secara menyamping Perhatikan Ya Nah, seperti ini Siap Satu, dua Hop Sekali lagi Satu, dua Hop Nah, seperti itu ya Teman-teman bisa melihat secara fokus Apa bedanya dengan berlari Ya, oke Lanjut Yang kedua Yang kedua adalah yaitu Berlari cepat atau lari sprint Nah, di dalam berlari cepat ini Atau berlari sprint Tentu ada yang namanya adalah awalan start jump off Ya, awalan start jump off itu Seperti bersedia Siap Ya Nah, ketika sudah ya Teman-teman langsung berlari Mulai berlari Nah, Kak Gilan akan memperhatikan yang kedua adalah Yaitu berlari cepat atau sprint Oke Namun Kak Gilan akan memperagakan terlebih dahulu Seperti apa Awalan start jump off Nah, oke Perhatikan Untuk awalan start jump off Posisinya Kita Berada Jump off Seperti ini Kedua tangannya Bertumpu di bawah Ya, seperti ini Nah Dan harus melebar Melebihi bahu Nah, kan ini bahu nih Bahu seperti ini Nah, posisi tangannya ini Keduanya harus melebar Seperti ini Dan lutut yang sebelah tangan Bertumpu Nah, seperti ini Lutut sebelah kirinya Dia posisi dalam keadaan menekuk Nah, ini awalan pertama Yaitu Bersedia Bersedia Nah, posisi kepala Atau wajah muka Berada ke arah ke depan Ya Dengan keadaan relax Tidak boleh tegang Seperti ini Bersedia Lalu yang gerak yang kedua adalah Siap Siap Nah Siap Ketika posisi siap Lutut yang tadi bertumpu Agak cenderung menaik Nah Ya, seperti ini Siap Dan yang ketiga Ya Langsung lari Hup Nah Langsung lari Seperti itu Oke Sekali lagi kagilan ulang Untuk posisi awalan Star Jokto Ya Seperti ini Bersedia Siap Ya Nah Hup Oke Seperti itu Nah Setelah Ya Langsung teman-teman Melakukan gerakan Yang namanya Lari cepat Atau sprint Lari cepat ini Lari cepat ini Dilakukan Dengan posisi Lari Dan dalam Keadaan cepat Ya Oke Kajilan sekarang akan mempraktekan Gerakan Lari cepatnya Nah Oke Lari cepatnya ini Dengan spring Sekuat mungkin Dan dengan Secepat mungkin Siap Dengan Awalan Star Jokto Ya Seperti ini Pastikan Kita sudah mulai Masuk ke Lari sprint Dengan dimulai dengan Awalan Star Jokto Bersedia Siap Yuk Ya Oke Seperti itu Ya Jadi ketika Bunyi Ya Atau bunyi Pistol Ya Berarti itu sudah Langsung Untuk Berlari Menuju Ke Garis Finish Dengan Cepat Oke Yang berikutnya Yaitu adalah Gerakan Berlari Santai Atau Jogging Nah Gerakan Berlari Santai ini Atau Jogging Mungkin Sudah Sering Teman-teman Lakukan Ya Dan Teman-teman Juga Sudah Tau Apa Apa Itu Gerakan Jogging Dan Biasa Dipraktekan Sama Ayah Bunda Atau Sama Teman-teman Di rumah Nah Kajilan Kali ini Memperhatikan Gerakan Jogging Dan Juga Teman-teman Harus Bisa Membedakan Mana Gerakan Berjalan Cepat Berlari Cepat Atau Sprint Dan Berjalan Santai Atau Jogging Oke Kajilan Memperhatikan Yaitu Berlari Santai Atau Jogging Oke Saya bilang Anda Mulu Sedikit Seperti ini Dalam Melakukan Gerakan Jogging Nah Teman-teman Melakukan Lari Cuman Tidak Dalam Keadaan Cepat Tapi Dalam Keadaan Santai Kenapa Karena Jarak Tempuk Yang dilakukan Oleh Orang-orang Biasanya Pada Umumnya Yaitu Jarak Yang Lumayan Jauh Dan Harus Dilakukan Berlari Santai Agak Tidak Terlalu Capek Tidak Terlalu Pelah Oke Contoh Gerakan Berlari Santai Atau Jogging Satu Dua Go Nah Ini Jadi biasa Oke Balik lagi Oke Sekali lagi Oke Balik lagi Nah Seperti itu Ya Itu adalah Gerakan Jogging Teman-teman Bisa dilakukannya Di depan Rumah Atau Di lapangan Di area terbuka Yang cukup Luas Bahkan Juga bisa Di area-area Yang Agar sedikit Luas Ya Memetari Lapangan Atau Melewati Perumahan Atau Perkomplekan Perkampuan Di rumah Oke Nah Itu adalah Beberapa Gerakan Dasar Olahraga Atletik Ya Yang tadi Kak Gila Patekan Diantaranya Adalah Berjalan Cepat Berlari Berlari Cepat Atau Berlari Split Dan yang Tiga Adalah Berlari Santai Atau Jogging Masih Banyak Lainnya Tentang Gerakan Atletik Namun Kak Gila Hanya Memberikan Tiga Macam Saja Agar Teman-teman Bisa Mempratekannya Dan bisa Tahu Oh Ini Adalah Gerakan Yang Biasa Dilakukan Oleh Teman-teman Dan Tahu Pembedaannya Dimana Bedanya Antara Berjalan Cepat Berlari Santai Atau Jogging Dan Berlari Cepat Oke Jadi Kagilan Cukup Semoga Teman-teman Sehat Selalu Dan Jangan Lupa Untuk Makan Dan Minum Yang Sehat Agar Agar Teman-teman Semua Tetap Kuat Dan Terpindah Dari Virus Yang Ada Di Sekitar Kita Pagilan Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Walaupun